Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Allahumma soli ala sa'idina Muhammad Mari kita dengarkan kajiah Islam oleh Al-Ustadz Abu Humayroh tentang tafsir singkat surah Anas dan Al-Fala Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, mungkin kita khususkan dengan tafsir Al-Quranul Karim terambil dari surah-surah pendek bisa memahami ayat-ayat pendek yang kita baca dalam solat-solat kita dan tafsir yang kita akan bahas pertama kali adalah surah yang paling akhir dalam Juz Amah disebut dengan surah Al-Mu'awidatai dua surat perlindungan Kul'abudhu birabbin nas dan Kul'abudhu birabbin farak sebelum saya jelaskan tafsirnya ada beberapa keistimewaan yang disebutkan dalam beberapa riwayat diantaranya hadis Aisyah radiyallahu anha beliau mengatakan jadi kata Aisyah radiyallahu anha Nabi ini apabila hendak menuju pembaringannya maksudnya tidur di malam hari akan Nabi SAW akan mengumpulkan kedua telapak tangannya seperti ini kemudian akan meniupnya dan membaca Kul'abudhu birabbin nas dan Kul'abudhu birabbin farak setelah beliau meniupnya maka beliau akan mengusapkan ke seluruh badannya mulai dari atas kepala wajah sampai ke kakinya dan itu dilakukan tiga kali itu sunnah untuk melindungi kita dari gangguan syaitan saat tidur kemudian juga hadis yang kedua Nabi SAW bersabda dan mesul hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidhi Nasai dari Abdullah Ibn Hubeib bacaan Kul'abudhu birabbin farak dan juga anas kalau anda baca di sore dan di pagi hari tiga kali maka akan mencukupkan dirimu dan terhindar dari segala sesuatu gangguan kemudian juga hadis yang ketiga Nabi SAW mengatakan kepada Uqbah Ya Uqbah alau alimaka khaira surataini qara'ta Wahai Uqbah maukah kuajarkan kepadamu sebaik-baik dua surat yang ku baca maka Nabi SAW mengajarkan Kul'abudhu birabbin farak dan Kul'abudhu birabbin nas kemudian Rasul mengatakan Ya Uqbah iqra'humah kullamanimtah Wahai Uqbah bacalah dua surat itu setiap kali kau ndak tidur Wa kumtah dan setiap engkau bangun Ma sa'ala sa'ilun wasta'ada musta'idun bimithlihima karena tidak ada orang yang meminta dan juga meminta perlindungan semisal dua surat ini kecuali pasti akan dihijabah jadi tiga hadis ini menunjukkan tentang keutamaan dua surat mu'awidatain jadi dua surat ini adalah surat untuk melindungi kita dari segala jenis keburukan kita baca ayatnya saya kira Antum sudah hafalkan ini surah waporit Antum dalam solat Bismillahirrahmanirrahim kul a'udhu birabbil falak min syarri ma khalak wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri nafathati fil uqadi wa min syarri hasilin iza hasad Bismillahirrahmanirrahim kul a'udhu birabbil nas malikil nas ilahil nas min syarri waswasil khannas dua surat ini ada khilaf para ulamat tentang turun di mana ada yang katakan bahwa keduanya turun sebelum hijrah dalam ilmu usul tafsir disebut makkiyah ada juga yang mengatakan bahwa dua surat ini turun di madinah setelah hijrah nabi s.a.w. atau dalam istilah usul tafsir namanya madani jadi kalau kita cerita quran nanti ada istilah makkiyah dan madaniyah definisinya bukan turun di mekah dan madinah bukan tapi definisinya adalah hijrah jadi ayat yang turun sebelum hijrah disebut makkiyah ayat yang turun setelah hijrah walaupun turun di mekah adalah madaniyah itu maksudnya seperti surah al-maidah ayat 3 turun di mekah padahal madani karena turun setelah hijrah itu maksudnya tentu ketika ulama mengatakan ada yang mematakan makkiyah tentu ada alasan sebagaimana ulama yang mematakan madaniyah juga ada alasannya alasan ulama yang mengatakan bahwa dua surat ini adalah makkiyah turun sebelum hijrah karena jatuh setelah surah quraish kemudian suratul ikhlas dan dua surat ini semua makkiyah lalu apa kaitannya suratul quraish ini li'ila fi quraishin dan juga al-ikhlas kul huallahu ahad sehingga dikaitkan dengan surat dua surat ini kemudian disimpulkan ini adalah makkiyah karena dalam suratul quraish li'ila fi quraishin ada kata-kata li'ila fi quraishin ila fihim rihlatas shita'i wassaif fal ya'bulu rabbahadal bait alladhi at'amahum min ju'in dan akhirnya wa'amanahum min khauf ada kata-kata wa'amanahum min khauf dan Allah berikan keamanan dari rasa takut dan keamanan ini datang dari Allah dan rasa takut itu timbul dari kejahatan-kejahatan luar dan kejahatan-kejahatan dalam dan dua-duanya dicantumkan dalam dua surat ini kalau suratul falak menceritakan kejahatan dari luar kalau suratul nas menceritakan kejahatan dari dalam diri kita nanti kita jelaskan tafsirnya jadi rasa takut itu yang dari luar ataupun dari dalam kita bisa hindari dengan cara apa kul a'udhu birabbil falak kul a'udhu birabbil nas berlindung dengan rob falak dan berlindung dengan rob nas rob manusia ada pun jatuh setelah suratul ikhlas karena setiap ibadah yang kita panjatkan kepada Allah harus ikhlas baik dalam bab istianat bab istiadah bab tawakal ataupun bab-bab yang berkaitan dengan ibadah hati maka tidak boleh diselewengkan kecuali kepada Allah termasuk istiadah meminta perlindungan karena dalam suratul jin Allah mengatakan ada sebagian orang meminta perlindungan kepada sebagian jin maka mereka semakin kufur ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah kepada jin atau yang semisalnya menjadikan dia kufur maka ketika anda berlindung kepada Allah maka itu bentuk tauhid maka ini dari alasan ini maka ulang mengatakan bahwa dua surat ini adalah makiyah kemudian yang mengatakan dua surat ini madani karena dua surat ini ada kisah ada asbab nuzulnya ada sebab turunnya dimana Nabi SAW ketika itu dalam hadis Aisyah radiyallahu anha dan dalam riwayat-riwayat yang lain Rasul itu suhir disihir oleh seorang yang bernama Labid ibn Aqsam atau Lubaid ibn Aqsam seorang Arab dari Bani Zurek tetapi berakidah Yahudi ada yang mengatakan dia munafik masuk Islam tapi menjadi munafik Labid ibn Aqsam jadi orang-orang Yahudi itu mereka kan sakit hati dengan Nabi sebenarnya kesalahan mereka karena mereka berkhianat makanya Rasul kemudian mengusir mereka dari Madinah akhirnya kemudian terjadi empat peperangan Rasul dengan orang Yahudi itu pertama perang dengan Bani Kunaikho kemudian perang dengan Bani Nazir terakhir perang dengan Bani Kuretoh dan yang paling akhir di perang Khaybar jadi perang antara Muslim dengan Yahudi itu empat kali dan yang terakhir di Khaybar sehingga membuat orang-orang Yahudi terusir dari kota Madinah mereka sakit hati sehingga ingin membuat celaka Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam orang Yahudi itu kan berusaha menyihir Rasul tapi tidak bisa dan kalau Antum bicara tentang sejarah sihir memang Yahudi yang pertama kali mempelajari sihir dan itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ketika bicara tentang masalah kisah Harut dan maut jadi Allah subhanahu telah turunkan dua malaikat kemudian Allah menyuruh dua malaikat itu untuk mengajarkan sihir kepada manusia untuk ikhtibar itu untuk menguji keimanan apakah manusia itu mau tetap mentauhidkan Allah ataukah justru melakukan kesyirikan maka turunkan dua malaikat namanya Harut dan Ma'rud lah Harut dan Ma'rud ini ketika mengajarkan sihir sudah bicara kepada manusia jangan kufur tetapi sebagian manusia kemudian tidak mau belajar sihir karena tahu madalatnya dan sebagian lain orang-orang Yahudi mempelajari sihir kepada Harut dan Ma'rud yang Allah turunkan di Babylonia sampai kepada zaman Sulaiman akhirnya Sulaiman kemudian menangkap seluruh saharah tukang sihir kemudian membakar bukunya dalam riwayat meletakkan di sebuah kotak kemudian diletakkan di bawah singgah sananya sampai Sulaiman meninggal kemudian datanglah Harut dan Ma'rud mengajarkan sihir untuk supaya membedakan antara wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Sulaiman dan sihir karena orang Yahudi menyangka Sulaiman itu raja sihir mungkin Sulaiman bisa menundukkan jin angin kalau tidak punya sihir akhirnya akhirnya kemudian mereka menyangka sampai hari ini orang Yahudi mengatakan Nabi Sulaiman tukang sihir maka Allah subhanahu telah bantah dengan menurunkan ayat intinya bahwa ini kisah lain panjang pula cerita Harut ma'rud bahwa orang-orang Yahudi itu sudah terbiasa melakukan sihir dan mereka yang pertama kali belajar sihir jadi orang Yahudi menyihir Rasul tapi tidak bisa lah di Arab ini terkenal ada tukang sihir yang sakti namanya Labid Ibn Aqsa dan dia seorang munafi seorang Arab dari Bani Zurek kemudian karena dekat dengan orang Yahudi akhirnya memiliki keyakinan Yahudi lah orang-orang Yahudi ini datang kepada Labid Ibn Aqsa memberikan banyak hadiah banyak uang dengan banyak sekali kenimatan dunia untuk merayu Labid supaya mau menyihir akhirnya Labid pun sepakat dengan upah sekian-sekian maka dia pun mulai mempraktekan sehirnya diutusnya anak-anak perempuannya untuk mencuri sisir dan rambut Rasul yang terlit di sisir itu dan jumlah rambut yang terlit di sisir yang dicuri oleh putri-putri Labid itu sesuai dengan jumlah ayat dalam dua surat ini berarti dalam surah Al-Fala ada lima ayat dan lima ayat satu dua tiga empat lima enam lima ayat dan dalam surah An-Nas enam berarti sebelas rambut Rasul jadi sebelas rambut Rasul terlit di sisir yang dicuri oleh putri-putri Labid bin Asa dan itu disebut namanya Ukot nanti disebut di dalam Al-Quran Wa min syarri nafat tifid Ukot itu bahasa kitanya bukun dan sihir yang paling kejam itu kalau sudah menggunakan bukun karena yang disihir Nabi bukan orang biasa kalau orang biasa tidak perlu pakai bukun di tiup saja tapi kalau Nabi tidak mungkin dia harus sihir yang ma'adahsyat makanya menggunakan bukun makanya dalam dunia perdugunan sihir yang menggunakan bukun itu sihir yang paling jahat karena Rasul ketika disihir pakai bukun dan bukun itu diambil dari orang yang akan disihir makanya terlit sebelah rambut Rasul diambil kemudian juga dicampur dengan Tol'un Nahlin Tol'un Nahlin itu artinya kurma tidak mungkin berbuah kecuali dikawinkan dengan jantan dan jantan itu nanti berbuah kecil kemudian dikawinkan ada bunga bunga macam pokoknya saya tidak tahu itu untuk mengawinkan kurma itu menggunakan itu juga sebagai bukun namanya Tol'un Nahlin dalam bahasa Arab jadi setelah kemudian Labir bin Asam memantra-mantrai dan dibantu oleh putri-putrinya karena satu keluarga ini tukang sehir masalahnya bapak dengan anak-anak putrinya semua tukang sehir Rasul dikeroyok nah subhanallah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak menguji ladinya sehir itu pula sampai kepada Rasul karena tujuannya dua membunuh Nabi s.a.w. atau membuat gila Nabi s.a.w. itu tujuannya membunuh atau membuat Rasul gila supaya tidak dipercaya lagi dia seorang Nabi membawahnya itu sasarannya tetapi sehir itu tidak banyak berpengaruh maksudnya tidak bisa membunuh Rasul dan tidak menjadikan gila tetapi mempengaruhi rambut dan mata Nabi s.a.w. sehingga Nabi s.a.w. dihayalkan seolah-olah dia mendatangi istrinya padahal tidak seolah-olah dia junub kemudian mandi junub padahal tidak junub jadi hayalkan seperti itu artinya Nabi s.a.w. dibuat lemah badannya tetapi tidak terpengaruh dengan akalnya kalau akalnya tidak terpengaruh sama sekali artinya tidak ada kaitan dengan masalah wahyu Nabi s.a.w. kena seher ini cukup lama dalam berapa riwayat ada yang matakan 40 hari ada yang matakan 6 bulan ada yang matakan 1 tahun jadi menunjukkan pengaruh seher ini cukup lama untuk menghilangkan seher cukup lama dan kemudian setelah Nabi s.a.w. terkena seher selama itu yang masyur memang sitata asyur 6 bulan yang paling masyur itu Rasul terkena seher 6 bulan jadi Nabi s.a.w. dilihatnya oleh Aisyah r.a. ini agak aneh pelupa orangnya kemudian Aisyah r.a. bicara dengan Nabi s.a.w. cobalah kau meminta fatwa kepada Rabb maka ketika itu Rasulullah s.a.w. berdoa berdoa terus berdoa di rumah Aisyah r.a. dari Ba'da Isa sampai mendekati subuh kemudian Rasul tertidur ketika itulah maka datang dua malaikat Jibril dan Mikail ada yang matakan dua malaikat dan tidak disebut namanya yang satu berdiri di kepala Rasul Jibril dan Mikail di kaki Nabi s.a.w. kata Jibril kepada Mikail ada apa dengan Muhammad ini maka Mikail mengatakan matbu orang ini kena seher kemudian siapa yang menyihirnya kata Jibril kata Mikail yang menyihirnya seorang Yahudi Bani Zurek namanya Labid Ibn Aqsa kemudian dengan apa dia menyihirnya Bimishtah wa Musyatah dengan sisir dan rambut yang terlit di sisir itu serta untuk membuahi kurma kemudian diletakkan dimana buhul itu buhul itu diletakkan di sebuah sumur yang dekat dengan Masjid Nabawi yang punya adalah seorang laki-laki dari Bani Zurek namanya sungai Nahwan yang matakan Rahwan nama sumur itu karena di sekitar Masjid Nabawi itu banyak sumur ada sumur namanya sumurnya Abi Talha namanya sumur Bayruha ada juga sumur yang dibeli Usman bin Affan yang kemudian airnya diinfakkan kepada kaum muslimin ada juga banyak sumur salah satunya sumur yang dimiliki Bani Zurek yang kemudian diletakkan buhul karena buhul itu kan tidak jauh dari orang yang akan disihir di sekitar-sekitar situ saja buhul itu tak diletakkan di samping rumah kadang-kadang digantung di rumah kadang-kadang disembunyikan di genteng di atap di remari macam-macam ya karena biasanya tidak jauh-jauh dari orang yang akan disihir Allah masih ada tempat tolong kasih jalan jadi akhirnya kemudian Nabi SAW selama enam bulan itu terkena sehir lah ketika kemudian Jibril datang dari situlah kemudian turun surah Jibril merukyah Rasul dengan menurunkan dua surat ini bolehlah Jibril membaca jadi setiap satu rambut yang sudah dimantrai dengan nama-nama syaitan berarti sebelas nama syaitan diletakkan di sebelas rambut Rasul setiap membaca satu ayat maka lepaslah buhulnya satu ayat lepaslah buhulnya satu ayat lepas buhulnya akhirnya dengan sebelas ayat yang dibaca Jibril lepaslah seluruh buhul yang mengikat Nabi SAW dan Rasul pun terbebas dari sihir selama enam bulan itu cukup lama dan terkena sihir Nabi SAW adalah sebuah bukti bahwa Rasul bukan malaikat Rasul sama dengan kita manusia terkadang kena sakit karena Nabi ketika kena sihir itu Rasul merasakan sakit luar biasa tapi Rasul sabar sebagaimana dikatakan imam Nulkoy Rasul memberikan contoh bagaimana ada orang sakit sabar tidak boleh mengeluh jadi Rasul sabar 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 sampai akhirnya berdoa dan berdoa maka kata para ulama siapa yang merasa terkena sehir kemudian terus berdoa maka biasanya Allah tampakkan buhul dalam tidurnya jadi dimimpikan padanya dimana letak buhulnya itu akan dikasih tahu karena Rasul begitu dia berdoa 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 ketika tidur kemudian digambarkan buhulnya terletak di sumur tadi maka banyak berdoa kalau sudah merasakan tidak enak ataupun memang orang ini sakit ke dokter dokter bingung penyakit apa tidak tahu sudah di romsen di itu tidak tahu juga dokter boleh jadi terkena sehir banyak berdoa merukyah diri sendiri boleh jadi kemudian ditampakkan dalam mimpinya buhulnya diletakkan dimana tinggal cari kemudian dimusnahkan karena setelah kemudian buhul itu diketahui maka Rasul mengutus Adi bin Abi Talib ada yang matakan juga bersama Amar bin Yasir dan Zubair bin Awam kemudian datang ke sumur itu setelah kemudian melihat buhulnya maka bunga-bunga kurma itu seperti kepala-kepala syaitan dan airnya berubah menjadi kuning ketika itu Ali r.a menyarankan kepada Rasul Rasul bagaimana kalau kita ambil biar saya turun ke sumur itu kita musnahkan kata Rasul jangan nanti pengaruh sihir akan melebar di permukaan bumi kubur saja sumur itu akhirnya dikubur di sumur itu lah pertanyaannya kenapa Rasul tidak membunuh Labid bin Asam dia kan sudah jelas-jelas menyihir Rasul tapi Rasul membiarkan kata para ulama karena Rasul takut akan fitnah karena masalahnya dalam riwayat Labid bin Asam ini sudah masuk Islam tapi munafik membunuh orang munafik pasti akan terjadi fitnah karena di zaman Rasul susah membedakan mana mu'min mana munafik masalahnya mana sahabat mana munafik itu susah dibedakan karena mereka berkumpul semua di hadapan Rasul sholat bersama Rasul jihad bersama Rasul semua bersama Nabi sehingga tidak bisa dibedakan sehingga kalau Rasul membunuh satu di antara orang munafik nanti orang-orang menyangka Muhammad membunuh sahabatnya dan dia akan terjadi fitnah maka Rasul membiarkan Labid bin Asam ini dan itu tarikah da'wah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya jalbul manafik muqadda akhdul manafik muqaddam ala jalbil mafasid mendahulukan yang mencegah sebuah kerusakan jalbul daf'ul mafasid apa daf'ul mafasid muqaddam ala jalbi al-manafi mencegah adanya kerusakan lebih utama dibandingkan mengambil manfaat membunuh Labid bin Asam ada manfaatnya tapi kerusakannya nanti besar makanya Rasul mencegah lebih baik jangan ada kerusakan daripada mengambil manfaat gitu maksudnya taib ini dimana surat ini disebut Madani karena ada kisah Labid bin Asam tadi makanya kejadian ini kan di Madinah kejadian tersihirnya Rasul itu di Madinah setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makanya sebagian ulama mengatakan bahwa dua surat ini disebut Madani turun setelah hijrah ini asbab nuzul kemudian letak-letak surah apakah Madani ataukah makiyah kita masuk pada tafsir-sedikit surah Muawid Zataini saya jelaskan secara global dulu baru kita rinci menjelaskan kepada kita tentang beberapa bahaya yang mengancam setiap manusia setiap diri kita terancam dengan bahaya-bahaya dari luar dan bahaya-bahaya dari dalam yang akan mengganggu keyakinan agama kita pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah mengatakan Aku berlindung dengan Falak itu memiliki dua tafsir ada yang mengatakan artinya Falikul Isbah itu ada apa jadi Falikul Isbah itu artinya Falak itu cahaya subuh jadi sedari gelap kemudian datang subuh kan terang terang setelah gelap itu disebut Falak namanya terang setelah gelap itu disebut Falak dan Falak itu ada di waktu subuh ketika terbit Fajar kan mulai terang disebut Falak jadi seolah-olah kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari Arab cahaya dari kejahatan kegelapan nah gitu maknanya jadi kita berlindung dari Arab pemilik cahaya dari kejahatan di malam hari karena gelap itu membawa keburukan kemudian juga ada yang mengatakan Falak itu artinya infalak infalak itu terbuka maksud terbuka disini artinya setiap kehidupan manusia ataupun kehidupan kehidupan makhluk Allah yang lain itu dimulai dari terbuka dulu manusia lahir terbuka kemudian keluar biji bijan diletakkan kemudian terbuka kemudian keluar jadi Falak itu dari infalak makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahwa langit dan bumi itu dulunya rotko rotko itu artinya multasik jadi langit dan bumi itu seperti ini jadi gak ada yang di atas gak ada yang di bawah jadi satu langit dan bumi kemudian kami hancurkan kemudian dipisahkan yang satu di atas yang satu di bawah ada namanya teori big bang penghancuran itu jadi akhirnya dinaik langit dinaikkan kemudian bumi direndahkan gitu maksudnya nah kemudian setelah itu makanya ada istilah rotkun kemudian fatak rotkun fatkun falkun khulkun nah itu bahasa Arab pertama melengket dulu langit bumi kemudian fatkun terbelah dipisahkan langit dan bumi kemudian falkun falkun ini terbuka kemudian khulkun baru terjadi penciptaan itu ada yang matakan falak itu maknanya sesuatu yang terbuka dari situlah kemudian muncul segala makhluk yang Allah ciptakan berawal dari terbuka dulu itu disebut falak kemudian min sharima khalak walaupun yang masyur falak disini artinya falak subuh min sharima khalak dari keburukan yang Allah ciptakan keburukan yang Allah ciptakan itu kan banyak keburukan jauh keburukan dekat keburukan yang bisa dilihat keburukan yang tidak bisa dilihat karena tidak semua ciptaan Allah itu baik bagi kita tumbuh-tumbuhan ada yang bisa dimakan dan yang tidak bisa buah-buahan juga ada yang bisa dimakan ada tidak, manusia juga ada yang baik, ada yang jahat ciptaan Allah itu memang Allah ciptakan berpasangan-pasangan ada yang baik, ada yang jahat kita berlindung dari yang jahat kemudian dari keburukan dari keburukan dari keburukan tukang-tukang sihir wanita apabila meniup-niup dibukulnya dari keburukan orang yang hasad ketika memainkan hasadnya, setiap orang itu punya hasad tetapi tidak bahaya bahayanya kalau sudah dia mainkan hasad itu, maka baru berbahaya, berarti disini kita berlindung dari berapa perkara dari falak satu, kemudian dari keburukan yang Allah ciptakan, dua kemudian dari gelap apabila tertutup kemudian yang keempat dari tukang-tukang sihir kemudian yang kelima dari hasad ini semua dari luar ini semua dari luar kemudian ayat suratun nas Allah mengatakan aku berlindung dengan ropnya manusia malikin nas rajanya manusia ilahin nas sesembahannya manusia min syarril waswas dari keburukan waswas al-khanas yang tidak tampak pada diri setiap manusia yang memberikan waswas fi sudurin nas pada dada-dada manusia baik minal jin dari jin wan nas ataupun manusia ini musuh yang dari dalam namanya waswas atau dengan kata lain hawa nafsu dan yang paling bahaya adalah musuh dari dalam makanya Allah meminta kepada kita berlindung dari tiga nama Allah rob malik ilah tapi dalam al-falak cuma satu rob saja ya dengan satu nama Allah saja tapi dalam an-nas tiga nama Allah kita berlindung kenapa? karena kejahatan dari dalam jauh lebih jahat dibandingkan kejahatan dari luar makanya berlindung dari tiga nama Allah sekaligus tapi kita rinci aku berlindung dari robnya farah para ulama ikhwan apabila datang di malam hari orang-orang soleh itu mengingatkan mereka dari jahannam karena jahannam itu gelap jadi orang-orang soleh ketakutan di malam hari makanya mereka bangun sepertiga malam kemudian tahajud karena ketakutannya maka apabila kemudian datang waktu falak waktu subuh maka mereka bahagia kenapa seolah-olah mereka telah terkeluar dari kegelapan menuju cahaya bukan hanya manusia sebagian makhluk Allah yang lain juga merasakan seperti itu apalagi di hari Jumat karena kiamat itu terjadi di hari Jumat di malam hari kalau malam terjadi kiamat sudah tidak ada falak lagi di subuhnya itu tidak ada cahaya kalau malamnya kiamat tidak ada cahaya makanya di hari Jumat hewan-hewan itu biasanya mereka menunggu ketakutan kalau terjadi kiamat baru setelah terbit falak cahaya maka hewan-hewan itu akan mereka akan bersuara bahagia tidak terjadi kiamat itu maksudnya jadi falak itu kita berlindungi falak dari kejahatan kegelapan karena biasanya kejahatan itu identik dengan kegelapan kejahatan itu identik dengan kegelapan min syarrima khalak dari keburukan yang Allah ciptakan dan ini sebagai ujian Allah kan menciptakan ada yang baik ada yang buruk itu sebagai ujian kami uji kalian dengan sesuatu yang baik dan yang yang buruk artinya Allah berikan kekayaan juga ujian Allah berikan kemiskinan juga ujian tidak semua ujian itu berbentuk keburukan walaupun umumnya seperti itu tapi juga kebaikan terkadang ujian lah ada makhluk-makhluk Allah itu yang Allah ciptakan memang untuk menguji manusia seperti antum punya kawan-kawan antum ada yang baik ada yang hasad ada yang sombong ada yang tawahu ada yang baik suka asibat Tuhan ada yang kikir medit pelit apa lagi istilahnya kedeput macam-macam jadi begitulah Allah menyuruh kita untuk berlindung dari setiap keburukan yang Allah ciptakan baik keburukan itu jaraknya jauh ataupun dekat baik keburukan itu nampak ataupun tidak nampak maka kita berlindung dari setiap keburukan yang Allah ciptakan kemudian dari keburukan khasik ada yang katakan khasik itu malam hari dimana malam hari itu kejahatan menguat makanya lihat maksiat itu lebih banyak di malam hari diskotik malam hari orang dugem malam hari apa lagi prostitusi malam hari rampok juga malam hari sampai sibuk ada CCTV kalau malam-malam dinyalakan siang tak dinyalakan karena memang kegelapan itu menguatkan kekuatan syetan makanya ketika Musa hendak melawan tukang-tukang seher Fir'aun memilih waktu Tuhan tidak di waktu malam Musa yang memilih di waktu Tuhan karena tahu bahwa kekuatan syetan itu melemah di siang hari dan menguat di malam hari makanya dari situ kita berlindung dari khasik ini penafsiran yang pertama penafsiran yang kedua khasik itu artinya purnama purnama itu pertengahan bulan 13, 14, 15 bulan purnama makanya ada puas ayah mulbit jadi purnama itu adalah sebuah penyebab kekuatan syetan itu menguat makanya terkadang kita lihat di film-film gitu ya dulu ya mungkin ya jaman jahili yang suka nonton kalau sudah hari Jumat bulan purnama suara anjing pula menggong-gong seramlah itu jadi makanya Rasul ketika Aisyah radiyallahu anhandak melihat purnama apa kata Rasul Ya Aisyah istaidu bilqabar Wai Aisyah hati-hati berlindung kepada Allah dari bulan dari bulan memang bulan itu indah tetapi bukan berarti kita menikmati keindahan tanpa kita istiadah karena di malam bulan purnama itu syaitan sedang menguat kekuatannya nah dari sini Muliakan Allah Azzawajal makanya kenapa ada syariat di pertengahan bulan itu untuk melemahkan kekuatan syaitan pertama bekam itu kan di pertengahan bulan sunnahnya kemudian puasa ayamul bid ya kenapa disyariatkan dua syariat ini bekam dan puasa untuk melemahkan kekuatan syaitan ya karena di pertengahan bulan itu biasanya menguat bukan hanya syaitan lautan pun menguat karena ketika purnama kan pasang pun ya yang kedua juga darah kita juga naik ya sehingga mudah dipengaruhi oleh syaitan mudah emosi marah-marah gitu ya itu disebut ghastik ada juga ghastik itu sesuatu yang tidak tampak kejahatan di malam hari yang tidak tampak berarti mencakup binatang-binatang malam yang berpisah ular kalau jengking termasuk juga virus-virus ya bakteri-bakteri termasuk juga corona itu ya di malam hari itu nyebarnya ya makanya ketika kita membaca surat ini juga salah satunya untuk terhindar dari bakteri-bakteri virus-virus yang akan mengancam jiwa kita itu juga ghastik namanya ya iza wakab abila sudah menutup kemudian juga nafasat menggunakan mu'annas tidak mudhakar menggunakan perempuan bukan laki-laki jadi yang meniup-niupi tukang sihir perempuan kenapa Allah menggunakan kalimat perempuan dan tidak laki-laki karena biasanya tukang sihir perempuan itu lebih sakti dibandingkan tukang sihir laki-laki jadi kalau perempuan jadi dukun itu lebih kuat kekuatannya dibandingkan laki-laki jadi dukun lihat peramal-peramal dunia itu loren loren lihat perempuan karena memang Allah yang mengatakan nafasat dukun-dukun perempuan itu kalau sudah mempraktikan perdukunannya lebih sakti dibandingkan laki-laki kenapa karena sebab dan sebab itu disebutkan Nabi SAW karena perempuan itu kurang akal dan kurang agama semakin kufur dia semakin menyembah syaitan dia maka semakin manjur sihirnya ketika perempuan kurang akal berarti ketika diberhubungan dengan syaitan sudah tidak menggunakan akal dia sudah nyembah-nyembah betul pengabdi syaitan kalau laki-laki itu masih masih berakal kemudian kurang agama karena perempuan itu ada waktu-waktunya tidak sholat tidak puasa sehingga agamanya kurang yang menyebabkan dua perkara inilah maka kalau perempuan kufur-kufur sekali perempuan sudah kufur-kufur sekali hati-hati di bawah jadi karena kurang akal dan membawa perasaan maka pancingan perasaan itu memperkuat seher makanya para orang mengatakan seher tidak akan terjadi kejualan dari tiga arah pertama orang yang menyihir kedua jin yang membantu tukang seher yang ketiga orang yang akan disihir ketika kuat azamnya para penyihir itu dan perempuan lebih kuat azamnya karena dia ikut perasaan bukan ikut akal kuat dia untuk menyihir orang itu kemudian kuatnya seseorang menyembah syaitan dari kalangan jin maka jin akan semakin membantu sehernya kemudian dari pihak orang yang akan disihir dia tidak zikir tidak sholat lemah beribadah suka melamun itu sudah pasti terjadi seher itu makanya kenapa perempuan itu lebih jahat min syarri nafaza tifil uqan sekali lagi siher itu kan macam-macam siher itu ada yang sifatnya madfun dikubur ada yang sifatnya mashrum diminum makul dimakan ada marmudi lempar ke lautan ke sungai ada yang sifatnya berupa asap macam-macam siher itu tetapi dari semua anwa sihri kata para ulam ada semua macam-macam siher yang paling jahat itu ketika menggunakan buhun dan uqan itu diambil dari orang yang akan disihir kayak cerita-cerita orang dulu kalau mau nyantet mau neluh mau melet gitu biasanya kan minta foto orang dulu itu karena bagi orang dulu foto itu kan sesuatu yang susah nanti kalau mau foto itu datang foto studio dulu nanti dicuci dulu berapa hari baru jadi sehingga orang dulu menggunakan bahan siher itu dari situ mana orang yang aku anak siher mana fotonya nanti malam-malam dia nyuri yang disihir anaknya kena neneknya salah ambil foto karena dulu kan kita putih sekarang kan berwarna nampak dulu tan putih jadi susah mana bedakan ibu mana anak jadi uqan itu artinya benda-benda yang diambil dari orang yang akan disihir entah bajunya baju dalam baju luar rambutnya kukunya ludahnya macam-macam itu disebut uqan dan kemudian itu akan dicampur dengan benda-benda lain entah dengan paku dengan jarum dengan macam-macam dengan tanah kuburan kemudian diletakkan ya gak jauh-jauh dari orang yang akan disihir kemudian dan dari keburukan orang yang hasad apabila hasad kenapa dikatakan apabila hasad karena setiap orang punya hasad saya anda siapapun orang punya hasad gak mungkin gak punya hasad ketika melihat orang senang saya juga lah pengen seperti ini itu kan hasad tapi tidak bahaya kalau seperti ini ketika saudaranya berhasil dapat uang pengen juga seperti ini itu hasad juga tetapi tidak bahaya bahaya itu kalau seandainya sudah dimainkan dengan bercita-cita supaya nikmat yang Allah berikan kepada dia hilang berpindah kepada dia itu mulai bahaya kalau sudah seperti ini maka akan tergabung penyakit sehir mata namanya Ain karena Ain tidak mungkin terjadi kecuali karena hasad itu dua serangkai hasad dengan Ain itu biasanya jadi satu makanya hati-hati dari mata-mata orang hasad parolah mengatakan maka karena Ain itu berawal dari hasad dan orang yang hasad itu tidak ada yang tahu Antum punya tetangga kiri-kanan depan-belakang Antum mungkin tidak tidak tahu yang hasad sama Antum siapa kan mana ada yang tahu kan tidak mungkin juga Antum tanya Antum hasad sama ada tidak mungkin juga orang hasad itu tidak tahu kita tidak tahu siapa tahu ini satu majlis kita tidak tahu orang yang hasad sama kita itu siapa karena orang yang hasad itu tidak diketahui orang dan dia bisa melakukan apa saja kepada kita orang hasad itu kan bisa melakukan apa saja kepada kita dia bisa nyewa orang menyakiti kita nyewa penyihir-penyihir kita nyewa tukang tenun untuk meneluh kita ataupun nyewa apa namanya buzzer-buzzer untuk membuli dan memfitnah kita enak saja orang hasad apalagi sekarang ini lagi tren orang-orang hasad biasanya siapa buzzer-buzzer untuk mempengaruhi netizen jadi orang hasad itu kan anda tidak tahu siapa dia apalagi di dunia maya hari ini kadang-kadang akunya beda orangnya beda kita tidak tahu siapa orang itu kita tulis status kalau nyewa diri kita lah karena tidak diketahui orangnya kemudian kekuatan hasad amat sangat besar maka para orang mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan jahat mereka kecuali Allah maka perbanyaklah membacalah haula wala kuwata illa billah tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah yang kedua lawanlah hasad dengan lawannya hasad menghilangkan nikmat dan lawan hasad itu berkah berkah itu artinya menambah nikmat kalau hasad menghilangkan nikmat maka lawan hasad dengan lawannya kalau antum punya rumah baru ya Allah berkahi rumah saya kalau antum punya anak baru lahir ya Allah berkahi anak saya istri saya kedaraan saya tanah saya gitu maksudnya lawan hasad dengan lawannya karena kalau kita mendoakan keberkahan kepada harta keluarga benda-benda yang kita miliki maka orang yang hasad tidak mungkin mengambilnya karena kita sudah melawannya ya kemudian juga hindari hal-hal yang bisa memancing orang untuk hasad kepada kita seperti penyakit riah itu bisa memancing orang hasad kan nampakkan perhiasan hati-hati ibu gitu nampaknya ibu Masya Allah gitu ya pakai cadar dari atas kepala sampai kaki tapi baju yang paling mahal suami yang menjerit belinya jadi kadang-kadang lebih mentereng dibandingkan perempuan-perempuan yang pakai biasa-biasa ke pasar itu cuman tuh melihat perempuan-perempuan yang ke pasar itu paling pakai kebaya biasa pakai jilbab ah gak tertarikan coba lihat Ahmad sekarang pakai cadar banana pakai apa namanya gitu butterfly macam-macam kan bahwa yang mahal lagi kadang mereknya enggak dibuang sengaja digantung pula iya nanti kan itu bisa hasad juga hasad kan tidak mesti dari orang orang-orang yang enggak ngaji sama orang ngaji bisa hasad dan hasad itu biasanya seprofesi tukang bawang hasad dengan tukang bawang ustad dengan ustad murid dengan murid tukang bengkel dengan tukang bengkel dosen dengan dosen pekerja perusahaan dengan pekerja yang di dalamnya begitu hasad itu gak jauh-jauh dari kita itu orang hasad itu karena mereka dekat dengan kita dan kita tidak tahu siapa mereka itulah maka tiga perkara tadi jaga saya ulangi tiga perkara tadi satu mintalah kekuatan kepada Allah untuk melawan mereka yang kedua lawan hasad dengan lawannya yang ketiga jangan memancing orang itu hasad makanya kenapa kalau antum mengundang manusia pemanyantum ada akikah ada walimah pokoknya mengundang orang ke rumah maka berdoa kepada Allah mudah-mudahan orang yang datang itu tidak membawa hasad baca ayat ini karena terkadang orang rame itu awalnya saja mereka buat senang kita oh petawak ketiwi ketawak ketiwi satu 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 hilang antum pula bertengkar dengan istri habis ketawa ketawa bertengkar mungkin ada diantara jamaah yang datang ke majlis antum itu punya penyakit air mungkin istri antum cantik antum tak bagus gitu ya atau orang pantasnya jadi istri saya jadi orang hasad dan macam-macam makanya aneh orang nikah dipajak kadang-kadang timpang suaminya ganteng istrinya jelek kata istri-istri yang datang pantas sekali yang satu hitam yang satu putih tak putih jadi itu kan membawa hasad yang seperti itu makanya kenapa kalau pernikahan coba laki-laki sendiri perempuan sendiri gak ada orang hasad gak tahu yang ahwat gak tahu yang ikhwan yang ikhwan gak tahu yang ahwat makanya itulah pentingnya kita menjaga syariat ini supaya terhindar dari berbagai macam keburukan ini surah al-falak kemudian suratun nas cepat saja karena juga waktu kul a'udhu bi-rabbin nas aku berlindung dengan rob manusia rob itu terangkai dari tiga kata Allah itu pencipta Allah itu pengatur Allah itu penguasa itu disebut rob ya rob itu pencipta pengatur penguasa tidak ada pencipta kecuali Allah tidak ada pengatur kecuali Allah tidak ada yang menguasai kecuali Allah jangan ada sebagian gunung sebagian lautan menguasai selain Allah oh sebagian lautan ini kuasai nyerorokidul disini nyeroroketak disini nyerorokgulon gini itu gak boleh karena semua kekuasaan di laut itu hanya Allah di gunung juga sama oh di gunung ini yang menguasai mbah ini gak bisa semua yang menguasai Allah karena Allah itu disipati dengan rob malikin nas raja manusia raja manusia itu artinya tidak ada yang merajai di seluruh alam semesta kecuali Allah makanya ketika hari kiamat terjadi Allah dengan kerajaannya kekuasaannya bisa memusnahkan semua makhluknya manusia mati jin mati malaikat mati gunung hancur langit robos semua di hancur hancurkan ketika itu Allah mengatakan limanil murgul yaum kalian tahu siapa yang berkuasa hari ini tidak ada orang menjawab semua dah mati maka Allah jawab sendiri lillahi luwahidil qahar untuk Allah yang maha esa dan maha kuat lagi perkasa itulah maliki yaumiddin kemudian ilahin nas ilah manusia yang disembah la ilaha illallah tidak ada sembah yang disembah kecuali Allah uluhiyah dari apa kita berlindung dari tiga nama Allah azawajal sekaligus ini min syarril was was dari keburukan was 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 itu saud suara yang membisikkan jiwa bisa suara baik sehingga mempengaruhi kebaikan bisa was was itu suara jahat yang kemudian mempengaruhi kejahatan kita makanya disebut khonnas susah tidak tahu siapa yang membisikkan karena kejahatan dalam diri manusia itu bersumber dari dua pertama dari hawa nafsu yang kedua dari syaitan hawa nafsu melahirkan syahwat dan syaitan melahirkan syubhatan kalau orang sudah menggabungkan dua penyakit syahwat dan syubhat pasti jadi orang paling jahat di bumi karena penyakit manusia cuma dua ini syahwat merusak agama kemudian syahwat merusak akhlak syubhat merusak agama syaitan kan intinya supaya agama kita rusak bukan supaya akhlak kita ini rusak terkadang syaitan itu menyuruh kita untuk berbuat baik tetapi sengaja supaya ria supaya tidak diterima itu amanannya makanya syaitan itu datang hanya merusak agama saja supaya jadi temannya dia di jahat 6 tapi syahwat yang sumbernya hawa napsu ini itu merusak akhlak kita disuruhnya kita minum khomar disuruhnya kita berzinah disuruhnya kita berjudi berbohong berdusta mengkibat dan begitu seluruhnya dibuat rusak kita ini sama hawa napsu kalau syubhat itu bisa diatasi dengan cara apa belajar dengan cara istiqamah dengan cara ibadah dengan cara dikir hilang syubhat itu siapa yang membaca surah al-baqarah tiga kali di rumahnya maka akan menghindarkan dari syaitan syaitan akan lari tiga hari dari rumah bisa kita hindarkan dia dari syaitan tapi siapa yang bisa mengusir hawa napsu hawa napsu itu letaknya di jantung antum kalau tu datang ke rumah sakit dok tolong keluarkan hawa napsu sama dengan meluangkan jantung habis itu itu mati jantungnya gak ada jangan kan jantungnya gak ada yang ada aja kena jantung mati kaget gitu itu yang gak ada jantung yang bisa mati ganti jantung pisang jadi hawa napsu itu tidak bisa dihilangkan makanya bahaya kalau syaitan kan bisa dihilangkan bisa kita usir syaitan itu dengan pikir dengan baca Quran bisa hilang tapi hawa napsu siapnya bisa mengusir makanya karena hawa napsu itu musuh abadi dalam setiap manusia kita hanya bisa menekan bukan membuang bukanlah orang yang kekar kata rasul orang yang pandai bergulat tapi orang yang kekar itu orang yang bisa menekan hawa napsunya hawa napsu yang jarang pula mendengarkan memang tak ngomong kuping jalan dan jangan pula kemudian menjadikan suaminya ikut menggibah dan suami pun jangan pula kemudian memancing istri untuk menggibah ada apa cerita tentang adik katanya jadi tanya pula sama suaminya ada apa ribut-ribut urusan mereka mau ribut mau diam urusan mereka kenapa antum tanya-tanya orang gitu kan karena itu memancing istri mencari tahu akhirnya dicari tahu itu mau cerai kita suaminya Alhamdulillah bisa lah poligami dengan saya istri intinya ikhwatul firim melihatkan Allah Azza wa Jal bahwa hawa napsu itu bahaya hawa napsu itu alladhi yuwaswis lihat kalimat waswasa yuwaswisu itu kan harukatnya ada fathah ada kasrah fathah kasrah ya karena jiwa itu berobah-obah ya kadang baik kadang jahat kadang baik kadang jahat orang jiwa kan seperti itu kadang sudah bawa duit itu mau infak itu mikir belum didakt ini haa gak jadi kadang-kadang sudah ikhlas betul-betul sudah berangkat istri pula telpon bang kemarin janjin mau beli pakaian kemana ini abang padahal sudah meluncur kejabal hudu balik deh jadi waswas itu memang berobah-obah karena ada dua bisikan pertama dari korin karena setiap manusia itu punya korin jin maka akan memberikan waswas yang jahat yang kedua ada mereka jadi orang itu ada rakib dan atid ada malikat hafadah dan ada malikat-malikat yang berikan waswas kebaikan positif ada korin jin jahat yang selalu kemudian berikan waswas keburukan makanya makanya kemudian disini ada kalimat yuwaswis karena memang waswas itu berobah-obah terkadang waswas itu dari jin korin ataupun dari hawa nafsu itu sendiri muncul waswas itu dan kalau sudah berkumpul dua perkara ini waswas dari jin dan waswas dari manusia sudah orang ini jadi jahat orang itu ikhwan sebelum tidur pasti diikat tengkunya tiga ikatan antun saya siapa saja orang yang tidur itu pasti diikat tengkunya karena afan apa yang namanya tengkunya jadi tengkuh itu mudah diikat oleh syaitan karena otak manusia itu kalau dalam Al-Quran terbagi menjadi dua ada otak depan otak belakang otak di depan disebut ubun-ubun dalam bahasa disebut nasiah nasiatin biyadi ubun-ubun manusia itu di tangan bukan Allah artinya ubun-ubun manusia tidak bisa dikuasai syaitan tapi kalau barat membagi otak ada otak kanan otak kiri kalau kita Islam membagi otak depan namanya ubun-ubun otak belakang namanya tengkuh nah syaitan itu hanya bisa menguasai tengkuh saja jadi setiap orang tidur itu diikat tengkuh kita tiga ikatan kalau dia bangun di sepertiga malam akhir maka lepas satu ikatan kalau antum wudhu lepas dua ikatan kalau antum sholat subuh atau sholat tahajud maka lepas tiga ikatan ketika pagi hari antum akan baik jiwanya dan akan rajin tidak akan malas walaupun dia kurang tidur malamnya karena yang membuat orang jelek hatinya yang membuat orang malas itu karena ada ikatan yang mengikat di lehernya itu nah coba sejantum melakukan seperti itu kalau antum bangun setengah empat kemudian wudhu kemudian sholat pagi harinya itu kayaknya seger bercahaya wajahnya tapi kalau tidur saja sudah jam dua belas tidur jam dua belas siang bangun asal nanti bisa tidur lagi nanti subuh itu pasti ngantuk biasanya padahal sudah cukup dia tidur kenapa karena ada ikatan bayangkan coba kalau sepuluh hari orang itu tidak bangun di pagi hari tidak sholat subuh tak ruwet benang di belakang berapa ikatan betubu-betubu setiap hari tiga 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 benang layangan saja susah kita mau ngurai gitu ya kalau setahu berapa itu benang itu berikat-ikat di sini lah setan itu kalau sudah mengikat maka dia akan mudah masuk dari jalan darah karena setan itu masuk dari jalan darah makanya salah satu teori rupiah itu ada sistem bekam untuk mengeluarkan setan dari darahnya setan itu masuk dari jalan darah manusia jadi kalau dia sudah bisa mengikat tengku dia akan masuk dari jalan darah kalau masuk dari jalan darah masuk kepada jiwa manusia ketika itu dia berikan was-was jadilah dia syubhan kemudian dorongan hawa nafsu lagi makanya sesatnya manusia tidak harus karena syetan contoh cerita balak ibn bangun itu yang mendorongnya bukan setan hawa nafsunya balam ini salah satu ulama dari ulama-ulama Bani Israel dulu syar baik tulmaqlis khususnya itu tempat datangnya manusia dari mana-mana datanglah kabilah kaldaniun atau kananiun itu menetap di syar ketika datang nabi musa ketakutan mereka takut diusir dari tempat itu karena mereka pendatang sudah kaya takut diusir dengan nabi musa kemudian badi serai akan ditempatkan disitu maka para pembahasannya datang kepada balak aku kan seorang ibadah doamu manjur kalau kau berdoa kecelakaan pasti mereka celaka awalnya gak mau bahasa kitanya edan itu yang saya doakan itu nabi gak mau saya itu bahasanya akhirnya akhirnya hari-hari dibujuk harta 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 gak bisa juga akhirnya leleh juga mau juga akhirnya dengan dunia jadi yang menyesatkan balam itu bukan dari dari syaitan tapi hawa nafsunya melihat dunia terus akhirnya jadilah hawa nafsunya ketika dia berdoa kecelakaan kepada nabi musa doanya gak manjur disitu dia nyesal khasirat dunia wal akhir rugi dunia rugi akhir tapi kadang sudah terlanjur sudah dapat dunia sudah dapat upah tetap dia bagaimanapun harus mencari trik menghancurkan musa dan badi israel maka dikirimlah wanita wanita dan dikatakan siapapun yang bisa melakukan perzinahan satu kali saja dengan satu badi israel sudah cukup maka dibuarlah wanita itu cantik-cantik dikirim ke pasukan badi israel rupanya satu pula orang pilihan nabi musa berzinah dengan wanita itu maka dari situ gak perlu diserang kalah turun adab to'ud 70 ribu mati dalam sehari gara-gara satu maksiat hancur satu negara itu namanya apa namanya bahasa kinayahnya yang sebelanga sebelanga itu itu antik hancur intinya bahwa hawa nafsu makanya Allah mengatakan apa ketika bal'am sesat setan yang ikut dia lihat orang biasanya ikut setan ini setan ikut bal'am bisa juga karena dorongan hawa nafsu jadi tidak mesti dari gangguan setan orang sesat itu jadi orang malas ibadah orang malas taat itu tidak mesti jadi setan dari bawaan kita memang malas gitu maksudnya karena setiap orang itu punya hawa nafsu nafsu manusia itu kan terbagi menjadi tiga ada namanya nafsul mutmainnah ada yang kedua nafsul lawwamah ada yang ketiga nafsu amaratim bisud namanya itu cantumkan semua dalam Quran pertama nafsul mutmainnah irji'i ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i la rabbiki radiyata maradiyya fadkhuli fi'ibadi fadkhuli jannati hai jiwa yang tenang jiwa orang-orang salih para nabi para syuhada jiwa orang-orang yang baik jiwa yang tenang jiwa yang menyuruh kepada kebaikan yang kedua amaratum bisud jiwa yang terus saja mengajak kejahatan ya mengajak untuk berbuat maksiat kemudian dan itu disebutkan dalam Al-Quran asal hawa nafsu itu terus memberitahkan keburukan kemudian yang pertengahan namanya lawama falla uksimu bin nafsi lawama lawama itu nafsu yang mencela dirinya dan itu kembali terserah kalau dia apa namanya mencela lawama itu nanti mencela kalau dia mencela kebaikan berarti akan jadi amaratum bisud kalau dia mencela keburukan berarti dia akan menjadi nafsu mutmainah ini tengah-tengah terserah antum membawa kemana pahamnya begini nih antum habis sedekah sampai di rumah duduk pula nyesel kenapa saya sedekahkan tadi uang itu itu namanya nafsu lawama mencela kebaikan harusnya kan Alhamdulillah sudah sedekah kan malah nyesel pula coba tadi enggak 100 ribu 2 ribu saja kan masih ada sisa kan gitu ya itu namanya ini kalau dipupuk nih jadi amaratum bisud tapi kalau seandainya ada kawan antum ngajak antum untuk bermaksiat kemudian antum pergi maksiat pulang dari maksiat nyesel masya Allah kenapa anak harus ikut dia jadinya anak seperti ini nah itu mencela keburukan kalau dia pupuk seperti ini lama-lama jadi mutmainah jadi dia tenang di tengah-tengah di lawama ini nah tergantung antum bawa kemana dan itu yang banyak lawama itu umumnya kita ini pun nyarap sulawah maka karena itulah maka lawama ini arahkan ke yang baik jangan arahkan ke yang buruk nanti akan menjadi amaratum bisu nah itu disebut minal jinnah dari jinn lahirlah syubhad dan dari diri manusia itu lahirlah syahwat ada syubhad ada syahwat inilah dua surat perlindungan mu'awidah tayini kul a'udhu bil-rabil farab dan kul a'udhu bil-rabil nasuh allahu alam subhanahu alaihi hamdika asyadhan lalilaih anta astagfirullahaladzim allahu alaihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh